Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak putih abu Ketemu lagi di channel Ida Purwanti Seperti biasa kita belajar ekonomi Sekarang kelas 10 waktu 7 Maternya tentang manajemen Kita lihat peta konsepnya dulu Nanti akan kita pelajari tentang Yang pertama pengertian manajemen Dua unsur-unsur manajemen Tiga fungsi-fungsi manajemen Empat bidang-bidang manajemen Lima penerapan manajemen dalam kegiatan sekolah Anak-anak putih abu Ayo kita pelajari bareng-bareng tentang materi manajemen Subb pertamanya kita belajar tentang pengertian manajemen Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengolahan sumber daya manusia Sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis Manajemen bisa membuat bisnis menjadi lebih berkembang karena dijalankan secara struktural dan prosedural Pada dasarnya setiap manusia adalah manajer karena dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia selalu melakukan manajemen bagi dirinya sendiri maupun keluarganya Untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta merealisasikan tujuan-tujuan yang diinginkan Berdasarkan ruang lingkupnya manajer dapat dibagi menjadi dua yaitu Yang pertama manajer umum adalah seseorang yang bertanggung jawab atas semua aktivitas seperti produksi, penjualan, pemasaran, dan keuangan untuk sebuah organisasi serta seperti perusahaan atau anak perusahaan Yang kedua manajer fungsional, bertanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi seperti produksi, pemasaran, penjualan, atau keuangan Yang kedua subabnya unsur-unsur manajemen Untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam proses manajemen Terdapat beberapa unsur yang saling terkait yang terkenal dengan 6M Yaitu yang pertama man atau manusia Unsur manusia termasuk unsur penting dalam manajemen Manusia membuat tujuan dan melakukan proses dalam mencapai tujuan tersebut Unsur manusia perlu dikelola dalam manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan Dalam sebuah organisasi penempatan orang yang tepat dapat menentukan proses mencapai tujuan Contohnya pembagian kerja dan pengaturan jam kerja Yang kedua money atau uang Uang digunakan untuk mencapai tujuan dalam organisasi Salah satu proses manajemen akan dipengaruhi oleh keuangan Jadi pengelolaan keuangan perlu diperhitungkan supaya efektif dan efisien Seperti gaji, pembelian, dan perawatan alat kantor, serta lainnya Yang ketiganya material atau bahan Bahan baku atau material sangat vital dalam proses produksi Perusahaan tidak bisa mengolah sesuatu untuk dijual tanpa adanya bahan baku Sangat dibutuhkan tenaga ahli untuk mengolah bahan baku agar menjadi barang jadi atau setengah jadi Sumber daya manusia dan bahan baku berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan Yang keempat mesin Mesin menjadi alat bantu manusia untuk mempercepat pelaksanaan manajemen Mesin perlu dikelola oleh sumber daya manusia yang handal Sehingga manusia perlu mengetahui dan merawat mesin yang baik Kemudian yang kelimanya metode Metode digunakan untuk memberikan berbagai pertimbangan mulai dari fasilitas, waktu, uang, dan sasaran Metode juga melancarkan pekerjaan Pekerjaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien jika dilakukan dengan metode yang tepat Suatu metode kerja perlu mempertimbangkan sasaran, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis Kemudian yang keenamnya market atau pasar Supaya masyarakat mau menerima dan mengakui produk Maka manajemen perlu kemampuan marketing Sebab tidak ada permintaan dan bisa berakibat pada produksi terhenti Bahkan aktivitas perusahaan bisa vakum Enak-anak putih abu Subab berikutnya kita belajar tentang fungsi-fungsi manajemen Manajemen berfungsi untuk memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik Berdasarkan perencana yang sebelumnya telah ditetapkan Dalam fungsi-fungsi manajemen ini ada beberapa macam Yang pertama fungsi perencanaan atau planning Perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan Serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu Pada dasarnya yang dimaksud perencanaan yaitu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Yang terkenal dengan istilah 5W plus 1H Yaitu apa atau biasa what, siapa, who, kapan, when, dimana, where, mengapa, why, dan bagaimana, atau how Fungsi manajemen yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing Fungsi pengorganisasian atau organizing dalam manajemen adalah Proses mengatur tugas, wawenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen Menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan Fungsi pengorganisasian bukan hanya mengatur orang, tapi semua sumber daya yang dimiliki Yang ketiganya fungsi penggerakan atau actuating Fungsi penggerakan atau actuating yaitu bagian dari proses pengarahan dari pimpinan kepada karyawan Agar dapat mempunyai prestasi kerja menggunakan potensi yang ada pada dirinya Kegiatan-kegiatan yang merupakan fungsi penggerakan atau actuating misalnya Mengarahkan anggota kelompok untuk bekerjasama secara efektif dan efisien Memberi petunjuk kepada anggota kelompok Kemudian memberikan motivasi kepada anggota Yang keempat fungsi pengawasan atau controlling Controlling atau pengawasan adalah Proses kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa hal yang dipantau tercapai Sesuai rencana dan mengoreksi penyimpangan yang signifikan Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan diselesaikan dengan cara yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi Contoh penerapan fungsi pengawasan atau controlling dalam pengelolaan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh seorang manajer adalah Satu, mengevaluasi capaian kerja organisasi Dua, menyusun analisis jabatan Tiga, mengambil langkah solusi atas hal-hal yang belum tercapai Empat, menginformasikan kebijakan yang diambil oleh organisasi Kemudian subah berikutnya yaitu bidang-bidang manajemen Dalam bidang-bidang manajemen ini ada beberapa macam kita pelajari Yang pertama, manajemen produksi Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna memenuhi kebutuhan Maaf, produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda Atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan Kegiatan menambah nilai guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa Kemudian pengertian dari manajemen produksi adalah Kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana Serta bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan atau utility suatu barang atau jasa Yang keduanya manajemen pemasaran Kita lihat dulu pengertian dari pemasaran Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia Kemudian pengertian dari manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan kontrol yang disusun untuk sesuai dengan tujuan dan visi perusahaan Manajemen ini juga bergantung pada rancangan organisasi yang menyesuaikan kebutuhan pasar, terutama target pasar Proses manajemen pemasaran terdiri dari analisis peluang-peluang pasar, penelitian dan pemilihan pasar sasaran, pengembangan strategi pasar, perencanaan taktik pemasaran, dan pelaksanaan serta pengendalian upaya pemasaran Kemudian yang ketiganya manajemen keuangan Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memperoleh keuntungan yang maksimal melalui sumber daya keuangan yang tersedia Secara umum, manajemen keuangan dalam perusahaan berkaitan dengan kegiatan merencanakan, mengelola, menyimpan, dan mengendalikan dana maupun aset yang dimiliki oleh perusahaan Dengan melakukan hal-hal ini, dana dan aset perusahaan dapat dikontrol dengan baik Yang keempatnya manajemen personalia Manajemen personalia adalah penyedia kepemimpinan dan pengarahan para karyawan dalam pekerjaan atau hubungan kerja Bertugas mengelola karyawan mulai dari penyelenggaraan proses rekrutmen untuk mendapatkan kandidat karyawan berkualitas Evaluasi kinerja karyawan, penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan menguasai keahlian yang tidak bisa digantikan Yang kelimanya manajemen administrasi perkantoran adalah perencanaan pengundalian dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran Serta menggerakkan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan organisasi Tujuan administrasi perkantoran diantaranya Membuat agenda kantor Menyiapkan surat-menyurat Mengelola dokumen perkantoran Melakukan penginputan data Melaksanakan persiapan data Membuat perekapan data Menerima panggilan telpon Menyiapkan akomodasi perkantoran dan lain-lain Kemudian subah berikutnya Kita belajari perencanaan manajemen dalam kegiatan sekolah Manajemen yang dilaksanakan di sekolah adalah manajemen sekolah Dalam hal ini manajemen sekolah adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien Untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaan Yang hasilnya bisa dilihat dari beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang berhasil dicapai oleh sekolah Dalam melakukan pengelolaan suatu sekolah Kepala sekolah, wakil-wakilnya, guru-guru serta staff lainnya Mempunyai tugas diantaranya Yang pertama, kita belajari kepala sekolah Kepala sekolah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan sekolah Tugas kepala sekolah diantaranya Menyusun perencanaan Mengorganisasikan kegiatan Mengarahkan kegiatan Mengkoordinasikan kegiatan Melaksanakan kegiatan Melakukan evaluasi terhadap kegiatan Menentukan kebijaksanaan Mengadakan rapat atau pertemuan dan lain-lain Yang kedua, wakil kepala sekolah bidang kurikulum Wakil kepala sekolah bidang kurikulum Bertanggung jawab atas semua kegiatan belajar-mengajar Ada pun tugas wakil kepala sekolah bidang kurikulum diantaranya Satu, mengumpulkan dan menyimpan dokumen kurikulum nasional dan kurikulum sekolah Dua, menyusun perencanaan Program pembelajaran semesteran dan atau tahunan Tiga, menyusun program remedial dan pengayaan Kemudian yang ketiganya Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Membidangi urusan kesiswaan Bertanggung jawab atas semua kegiatan belajar-mengajar Tugas wakil kepala sekolah bidang kesiswaan diantaranya A. Melaksanakan bimbingan, pengarahan, pengendalian, kegiatan siswa atau OSIS Dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah serta pemilihan pengurus B. Membina pengurus OSIS dalam berorganisasi C. Menyusun program dan jadwal pembinaan siswa secara berkala dan insidental Yang keempatnya, wakil kepala sekolah bidang sarana Wakil kepala sekolah bidang sarana Membidangi sarana dan prasarana Bertanggung jawab atas semua kegiatan belajar-mengajar Kemudian tugas wakil kepala sekolah bidang sarana diantaranya A. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana sekolah B. Menyusun program kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan sekolah C. Mengatur pengadaan dena sekolah, organigram, papan data, kohor, atribut, label, dan lain-lain yang berhubungan dengan keperluan sekolah Yang kelimanya, wakil kepala sekolah bidang humas Membidangi hubungan masyarakat bertanggung jawab atas semua kegiatan belajar-mengajar Kemudian tugas wakil kepala sekolah bidang humas diantaranya A. Mengatur dan menyelenggarakan hubungan baik antara sekolah dengan komite sekolah B. Menampung saran-saran dan pendapat masyarakat demi kemajuan sekolah C. Mengatur dan menyelenggarakan hubungan antara sekolah dengan orang tua atau wali murid Yang keenamnya, wali kelas Wali kelas mempunyai tugas sebagai berikut A. Mewakili orang tua atau kepala sekolah dalam lingkungan kelasnya B. Membina kepribadian dan budi pekerti siswa di kelasnya C. Membantu pengembangan kecerdasan siswa di kelasnya D. Membantu pengembangan kepemimpinan siswa di kelasnya Yang ketujuh, guru BP atau BK Tugas guru BP atau BK diantaranya A. Melakukan studi, pelayakan, dan needs assessment pelayanan bimbingan dan konseling B. Menyusun dan melaksanakan program bimbingan dan konseling yang meliputi waktu kegiatan, metode bimbingan konseling, serta pengolahan data hasil bimbingan dan konseling Kepala tata usaha yang kedelapannya Tugas dari kepala tata usaha adalah Membina dan mengembangkan tugas-tugas ketata usahaan Kemudian meneliti dan kemudian membuat surat Baik surat masuk maupun surat keluar sesuai dengan disposisi atau instruksi kepala sekolah Yang berikutnya memantau pelaksanaan 6K dan bertanggung jawab atas penggunaan stentel sekolah Di sini ada contoh Diagram Struktur Kepala sekolah Struktur 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 sekolah Mulai dari kepala sekolah Sampai ke bawah Ada guru-guru dan siswa Bisa kalian Pelajari Oke Itu tadi pembelajaran Tentang Materi Management Sampai di sini Semoga bermanfaat Terima kasih Ketemu lagi pada tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 2020 an